Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran 2017-2018 terlihat puluhan orang tua mengantar anaknya masuk sekolah Di salah satu sekolah dasar akibat banyaknya para orang tua yang mengantar anaknya arus lalu lintas menjadi macet Dengan menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki para orang tua ramai memadati halaman sekolah sejak pukul 7 Senin pagi Kedatangan mereka beramai-ramai tidak lain untuk mengantarkan anaknya masuk ke sekolah di hari pertama pada tahun ajaran 2017-2018 Seperti yang terlihat di SD Negeri 01 Brawijaya para orang tua dengan rapi dan tertib berbaris di depan pagar sekolah menyerahkan anak mereka kepada guru untuk didampingi masuk ke dalam kelas Sementara itu di SD Yapis Manokwari akibat banyaknya orang tua yang mengantar anak mereka sempat membuat kemacetan arus lalu lintas karena sebagian besar dari orang tua murid memarkirkan kendaraannya di sepanjang jalan depan sekolah tersebut Sedangkan di SD Santa Sicilia para orang tua terlihat terus mendampingi anaknya hingga ada yang masuk ke dalam kelas Kepala SD Santa Sicilia Petronella L mengatakan di hari pertama ini khusus bagi siswa baru kelas 1 pihak sekolah hanya melakukan pembagian kelas dan perkenalan dengan para guru Meski begitu Petronella menegaskan agar setiap orang tua tidak mencampuri urusan sekolah terkait dengan pembagian kelas dan tempat duduk siswa disinggung mengenai adanya orang tua yang mendampingi anaknya hingga ke dalam kelas Petronella mengatakan ke depannya hal tersebut sudah tidak lagi diperbolehkan karena para murid baru diharapkan dapat mengenal lebih dekat lingkungan sekolahnya dan para guru Kalau hari ini hari pertama anak-anak masuk ke SD Santa Sicilia itu pembagian kelasnya kami bagi di 3 kelas yaitu kelas 1A, 1B, 1C setiap kelasnya berdua 28 siswa baru yang masuk kelas 1 itu maunya orang tua kalau saya sebentar saya masuk itu orang tua tidak boleh memerintah guru di sekolah nanti kami dari pihak sekolah yang kami kecuali anak itu tidak ada punya kelainan atau anak itu memang ada penglihatannya kurang begitu bagus tetap kami tempatkan di depan tetapi kalau yang untuk orang tua mau pilih-pilih tempat itu tidak bisa nanti kami dari pihak sekolah yang menentukan kalau sudah mempercayakan anak untuk masuk ke sini harus lepas kepada guru-guru jangan anak masuk di dalam kelas orang tua juga ikut masuk jadi yang ikut belajar itu siapa? anak atau orang tua? jadi ke depannya nanti mulai besok dan seterusnya saya himbaw kepada orang tua orang tua antara anaknya cukup masuk ini langsung kami semuanya harus tunggu di 2 tangan tidak ada yang masuk di halaman sekolah apalagi masuk di dalam buang kelas sementara itu Kepala SD Negeri 01 Brawijaya Mariani Siman Juntak mengatakan untuk menyambut para murid yang baru pertama kali masuk ke tingkat sekolah dasar pihak sekolah memberikan senyum dan salam secara ramah hal ini dilakukan agar siswa merasa senang dan tidak gugup dengan lingkungan yang baru di hari pertama pihak sekolah akan memberikan arahan tentang disiplin dan percaya diri serta pengenalan lingkungan sekolah agar mereka bisa mengikuti proses belajar dengan baik sesuai aturan yang berlaku ya tanggapan saya di hari pertama masuk sekolah saya senang lihat anak-anak ceria semua karena awal masuk tahun ajaran baru dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka ceria jadi kami sangat senang tadi pagi kami menerima anak-anak menyambut dengan salam sapa senyum di depan gerbang hati ini seperti senang sekali lihat anak-anak itu pertama sekali masuk sekolah kami terima 3 kelas bapak jadi 1 kelas 28 siswa itu kami mengikuti peraturan dari kemendikbud dari dinas juga ya memang karena dari pertama anak datang kami sudah membiasakan anak dengan teratur karena kami sudah menyambut di depan gerbang dengan senyum sapa salam selain di tingkat sekolah dasar antusias orang tua untuk mengantarkan anaknya juga terlihat di beberapa paut dan SMP dalam kota Manokwari mereka berharap dengan mengantarkan anak mereka di hari pertama bersekolah bisa memberikan dorongan semangat dan motivasi sehingga anak mereka bisa belajar dengan baik Jafri Wati Muri mengabarkan